Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini saya percaya kita semua akan menyiapkan hati, pikiran, tubuh dan jiwa kita Untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan Untuk kita boleh menikmati hadiratnya yang indah Saya ajak kita semua berdoa bersama-sama Tuhan Yesus terima kasih buat pagi hari ini Terima kasih buat anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang Tuhan masih berikan untuk setiap kami Sehingga kami masih boleh menikmati kasihnya Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, anak istri kami, orang tua kami Terima kasih Tuhan Pagi hari ini kami mau membangun mesbah yang besar Biar kau bertahta, bersemayam atas pujian penyembahan kami Sebab kami ingin mengenal kau lebih dalam lagi Tuhan Seperti ada kasih yang sepertimu Terima kasih Tuhan, terima kasih 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 Kasih yang melebih-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebih-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebih-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebih-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam, menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu bersyukur dalam segala hal. Semua itu yang Tuhan kehendaki atas setiap kami. Oh Yesus, engkau sahabat, engkau dekat. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebih-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebih-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Menjadi penyembah-Mu, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh Tuhan, lebih mau jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Kami yakin kau hadir di sini, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, pemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, ku yakin kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau nyata di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, ku yakin kau nyata di sini. Ku yakin kau nyata di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, ku yakin kau nyata di sini. Ku yakin kau nyata di sini, ku yakin kau nyata di sini. Kami yakin Tuhan, kami percaya. Kemenangan terjadi di sini, saat kami menyembahmu. Engkau turun tangan menolong kami. Engkau membuka jalan-jalan yang tertutup, kau mengadakan musisa. Saat engkau hadir Tuhan, pintu yang tertutup terbuka. Yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang putus asa dan tak berpengharapan. Kau berikan pengharapan yang baru. Yesus, Yesus, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Perlindungan yang teguh, kau kekuatan. Oh, Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sehingga kami boleh mencari wajahmu pagi ini, bahkan mendengarkan kebenaran firmanmu. Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami, engkau urapi kami, bahkan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hatimu Tuhan, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Haleluya, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dibangunkan oleh Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang sanggup memberikan kita pengajaran, tuntunan, bahkan nasihat agar hidup kita semakin berkenan di mata Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-30. Ayat yang ke-7 mulai, Amsal 30 ayat 7, ayat 8, sampai ayat yang ke-9 saudara ya. Firman Tuhan berkata demikian, Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, ayat 8, Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9, Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara ini adalah sepotong doa yang luar biasa dari Agur bin Yake ya. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, doa yang lain daripada yang lain saudara. Ya, kalau semua orang meminta kekayaan, ya tetapi lain dengan Agur ini. Ya, Agur ini tidak diketahui saudara, ya asal usulnya. Bahkan kecuali yang diketahui tentang Agur ini, dia adalah seorang guru yang bijaksana. Ya, dan mungkin berasal dari kerajaan Lemuel. Ayat yang ketujuh, dia berkata, Jauhkanlah daripadaku kecurangan. Dua hal yang aku mohonkan kepadamu, ya Tuhan ya. Dia berkata, jangan ini kau tolak sebelum aku mati. Dia memohon pada Tuhan supaya jangan ditolak doanya. Apa permintaannya itu? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dia meminta yang pertama adalah jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, tidak ada hidup yang paling berbahagia di dunia ini selain hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, sehebat apapun orang kelihatan hidupnya di luar, kalau itu semua adalah hasil dari kejahatan dan kebohongan, maka itu tidak akan membawa berkat bagi hidup kita. Karena itu Agur berkata yang pertama yang aku minta Tuhan jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, mari kita juga mau berdoa hari ini Tuhan. Kami berdoa jauhkan daripada kami kecurangan dan kebohongan. Biarlah kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua doanya adalah jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, dia tidak mau menerima kemiskinan atau kekayaan sodara. Memiliki terlalu banyak uang itu bisa berbahaya justru. Ya, kalau orang terlalu kaya tapi tidak takut Tuhan itu bahaya. Ya, demikian juga kalau memiliki terlalu sedikit atau menjadi orang miskin juga itu bahaya, tidak enak. Ya, keadaan yang miskin itu bisa berbahaya bagi spiritual bahkan fisik manusia sodara ya. Karena menjadi miskin juga tidak enak. Tapi di sisi lain juga keadaan kaya bukanlah ya jawaban bagi hidup manusia. Menjadi kaya itu juga tidak semua orang berbahagia ketika dia menjadi kaya. Buktinya banyak sekali orang kaya yang mati bunuh diri ya. Berarti dia tidak memperoleh kebahagiaan dari kekayaan itu. Ya, sebagaimana sodara makanya Yesus menunjukkan kepada kita juga bagaimana orang kaya itu sulit untuk masuk sorga. Ya, kalau sudah menjadi kaya itu sulit untuk bisa masuk sorga kata Tuhan Yesus. Seperti Paulus kita bisa belajar bagaimana hidup entah kita memiliki sedikit ataupun banyak. Ya, tapi hidup kita itu lebih besar kemungkinan ya kita bisa efektif jika kita tidak mengalami kemiskinan atau kekayaan. Jadi yang sedang-sedang saja. Ya, jadi sodara dia berkata jangan beri padaku kekayaan atau kemiskinan. Ya, dan ada alasannya disana dikatakan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, dengan kata lain dia berkata biarkan aku menikmati takaran yang sudah Tuhan sediakan bagiku. Hari-hari ini tidak dipungkiri banyak orang ingin menjadi kaya karena orang berpikir menjadi kaya itu bahagia. Kekayaan tanpa dilandasi takut akan Tuhan juga bisa mencelakakan orang. Jadi mau kaya ataupun miskin ya itu dua-duanya berbahaya. Ya, bukan soal keadaannya hari ini tetapi bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Doa ini dikatakan oleh Agur dia berkata apa sodara? Dia tidak mau menjadi miskin atau kaya. 9 dia bilang supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapa Tuhan itu? Ya, sebaliknya dia bilang kalau aku miskin aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dia berkata jangan beri padaku kekayaan supaya aku tidak melupakan Tuhan. Seringkali orang kalau sudah kaya sodara ya, dia berpikir bahwa semua yang dia dapat itu dari dirinya bukan karena Tuhan lagi. Ya, seringkali ketika orang sudah memiliki segalanya rasa kebergantungannya kepada Tuhan itu berkurang. Karena dia pikir ya dia punya segala-galanya makanya lihat sodara ya orang itu kalau makin kaya makin kaya sakit dikit langsung lari ke Singapur. Sakit langsung lari ke Penang. Beda orang kalau tidak ada duit itu ya sakit lari kepada Tuhan dulu. Semakin kaya seseorang kadang-kadang semakin membuat dia tidak beriman lagi pada Tuhan. Sebaliknya kalau orang itu menjadi miskin dia berkata dia bisa mencuri dan memalukan nama Tuhan. Tidak sedikit orang yang miskin karena tidak punya uang akhirnya ya banyak yang menjadi pelakor. Banyak yang menjadi wanita simpanan karena butuh uang. Ada orang-orang yang akhirnya korupsi karena butuh uang. Jadi sodara di sini yang terpenting adalah Tuhan melihat sikap hati kita dan hidup kita. Di mana kita mau menjadikan Tuhan itu segala-galanya sumber dalam kehidupan kita. Bukan kekayaan bukan kemiskinan. Tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Menaruh harapan kita pada Tuhan sehingga kita dapat memandang hidup ini dari cara pandangnya Tuhan. Kita tahu apa arti dan makna hidup kita ini ya. Apapun keadaannya kita mau tetap berkata kami tidak akan menyangkal engkau. Kami juga tidak akan melupakan engkau karena engkau lah segala-galanya di hidup kami. Mari kita mau merenungkan firman ini sodara. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan segala-galanya di hidup kami. Bukan kekayaan bukan juga kemiskinan yang dapat mengubahkan hidup kami. Kami hanya mau terarah kepada Tuhan hari-hari ini. Menyatakan bahwa engkau lah segala-galanya di hidup kami bahwa apapun keadaan kami. Kau lah segala-galanya di dalam hidupku. Kerajaanmu kebenaranmu itu bagianku. Kau lah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu memuliakanmu Bapak dan Rajaku. Ajar kami Tuhan menjadikan engkau segala-galanya di hidup kami. Dalam rumah tangga kami. Dalam pekerjaan kami. Bisnis kami. Pekerjaan kami. Kami menjadikan Tuhan segala-galanya di hidup kami. Berkati setiap keluarga kami Bapak. Bahkan berkati setiap mereka yang bekerja pada hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas. Kami mau mencari Tuhan. Berkati Tuhan anak-anakmu Tuhan. Mereka ingin bekerja di luar rumah, yang dari rumah, yang di luar kota. Bahkan yang di dalam kota Tuhan lindungi. Jauhkan dari segala marah bahaya kecelakaan. Kami percaya tangan kasih Tuhan tidak pernah melepaskan anak-anakmu yang setia berharap kepadamu Bapak. Berkati Tuhan para suami-suami istri. Biarlah kami boleh hidup rukun bersama dalam kehidupan kami. Tuhan juga tak memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya seluruh jajaran kabinet. Bahkan kami percaya Bapak. Tanganmu yang menopang bangsa ini Tuhan dengan kasih kuat kuasa darahmu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami juga mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Turunlah kiranya berkat dalam nama Bapak, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Rohul Kudus. Menyertai hidup memulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan ketekan bersama. Amin, amin. Selamat menjalankan aktivitas kita masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.